bismillahirrahmanirrahim saya cak lontong salam lemper yang jelas tepuk tangan buat komik-komik sebelum saya luar biasa kalau anda ingin punya usaha saya punya seorang temen yang sukses jadi pengusaha rangga umara namanya saya sepakat satu hal dengan dia bahwa sifat anak kecil itu inspiratif buat orang seperti anda anak kecil punya sifat ajaib yang pertama anak kecil itu apa adanya anak kecil itu mau cantik mau cakep mau jelek dia bisa menghadapi hidup dengan tertawa tidak seperti anda orang yang jelek biasanya susah tertawa nah dan walaupun sudah tertawa tetap terlihat jeleknya tapi jangan minder jadi orang jelek tetangga saya ini jelek kata orang-orang saya tidak pernah menilai tetangga saya tetangga saya ini kata orang-orang jelek tapi pacarnya banyak jelek-jelek juga sih tapi kalau anda berpikir tidak gampang tidak mudah untuk mengumpulkan banyak orang jelek makanya saya salut dengan Metro TV bisa mengumpulkan sebanyak ini tepuk tangan buat Metro TV luar biasa susah mengumpulkan orang jelek sebanyak ini tapi tetap jangan minder apa adanya itu sifat pertama anak kecil yang kedua anak kecil itu imajinatif mikir anak kecil bisa merubah sesuatu sesuai imajinasinya ingat imajinasi lebih dari logika logika hanya membuat anda dari A menuju B tapi imajinasi bisa membawa anda dari A ke Z ke F ke G ke O ke H ke manapun yang anda mau itulah kekuatan imajinasi buat seorang anak kecil kardus itu bisa jadi mobil-mobil anak kecil duduk di kardus terasa di sedan itulah anak kecil kalau orang seperti anda duduk di kardus bukan di sedan seperti orang edan itulah anak kecil dengan pelepah pisang dia naiki bisa serasa naik kuda itu anak kecil kalau anda pelepah pisang anda naikin bisa terasa gila tapi itulah kekuatan imajinasi imajinasi membuat anda kreatif saya adalah orang yang kreatif tapi saya orang yang tidak gampang terbawa arus perkembangan zaman saya orang yang sangat selektif ganti hp ganti motor saya tidak sembarangan saya selalu memilih waktu yang pas jadi pas barang-barang itu ditinggal pemiliknya itu yang saya lakukan dan yang namanya buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya ini berlaku anak saya juga seperti itu kreatif saya tahu persis saya amati perkembangan anak saya di sekolah dia sebangku dengan temannya laki-laki namanya Benny depannya dia perempuan namanya Rina suatu saat saya tidak pernah merasa membelikan hp anak saya tapi ketika dia pulang membawa hp saya tanya itu hp siapa dengan jujur anak kecil jujur dia jawab hp Rina pak saya marah kenapa kamu ambil hp Rina karena hp Benny jelek pak ini yang tidak bisa diterima saya bilang itu tidak baik kan harusnya bisa dua-duanya diambil kenapa harus milih-milih kalau ada kesempatan eksplor kreatifitas Anda jangan pernah batasi itu imaginatif yang ketiga anak kecil itu tulus anak kecil tidak pernah punya pamrih anak kecil tidak seperti Anda untuk tertawa anak kecil lepas tidak nunggu apa-apa Anda tertawa nunggu saya lucu Anda punya pamrih Anda hanya memeras kelucuan saya survei mengatakan anak kecil rata-rata dalam sehari tertawa 300 kali orang tua orang dewasa itu hanya 3 kali sehari Anda harus tahu itu dan tetangga saya yang sudah tua mencoba untuk seperti anak-anak 300 kali dalam sehari dia tertawa dan Alhamdulillah sekarang di rumah sakit jiwa itulah apa adanya imaginatif tulus dan anak kecil itu pemaaf anak kecil bukan tidak pernah berantem anak kecil pernah berantem tapi kalau berantem biasanya tidak lama besok ketemu dengan modal kelingking sudah sudah plek lagi itulah anak kecil dan saya terapkan pada keluarga saya dalam 10 tahun terakhir ini ini mohon maaf keluarga saya sudah pindah rumah 10 kali ini gara-gara kita selalu punya tetangga yang suka berantem benar kalau tidak saya diajak berantem istri saya yang diajak berantem kalau tidak istri saya anak saya kalau tidak anak saya mertua saya diajak berantem akhirnya pindah kita tidak betah kita pindah rumah tahun berikutnya pindah rumah ketemu tetangga yang sama senang berantem juga tidak tahan setahun pindah sampai 10 kali yang terakhir Alhamdulillah saya mendapat kampung yang tenang damai tapi saya hanya 2 bulan bertahan karena sudah 2 bulan tidak pernah ada yang ajak berantem kita tidak betah dan istri saya tidak aneko-neko ulang tahun pernikahan terakhir saya ini orang apa adanya saya tidak pernah punya kadu istimewa buat istri saya bilang untuk ulang tahun pernikahan kita saya tidak punya kadu istimewa istri saya bisa menerima tidak masalah tidak ada kadu yang penting papa setia itulah saya anda tidak percaya buktikan pada tetangga saya ada namanya Rina Dewi itu janda semua tanya mereka mereka dari dulu minta saya nikahi tidak saya nikahi setia selingkuh makanya anda yang belum punya pasangan laki-laki perempuan saya ingatkan jangan pernah salah memilih pasangan dan bagi anda yang anak-anak saya ingatkan jangan pernah salah memilih orang tua mudah-mudahan anda tidak bosan bertemu dengan saya memang saya jarang nongol di stand up comedy bukan saya tidak ingin bukan saya sombong bukan anda mungkin bisa tertawa melihat saya di youtube tapi harus anda rasakan betapa pedihnya saya anda melihat di youtube bisa tertawa tapi saya tidak dapat bayaran pahamilah bahwa saya juga ingin sering tampil disini seperti anda menginginkan saya juga sering tampil disini mudah-mudahan kurang bermanfaat kalau kurang pengennya kan nambah kalau nambah kan saya diundang lagi itulah poin tirulah anak kecil tapi jangan pernah tekan saya Cak Lodong salam lembek selamat menikmati